Halo teman-teman, jadi hari ini saya ada 2 kardus ini teman-teman dan hari ini sepertinya agak sedikit berbeda karena tadi saya belinya di salah satu pedagang juga sih teman-teman tapi ini sangat unik yang kardus yang ini tapi sebelumnya kita mau buka kardus yang kecil ini dulu teman-teman karena gak kalah unik juga untuk kardus yang kecil ini isinya dan ini sepertinya hewan peliharaan semua ya sekarang kita bukanya pakai gunting toko teman-teman dan kardus kesayangannya belum ketemu sampai saat ini teman-teman dan sekarang kita pakai gunting aja udah apa-apa, seadanya aja ya teman-teman sepertinya ini gak ada pintunya apa-apa, coba lihat disini aja wah ini lakbannya banyak sekali sepertinya ini pintunya nih dan disini ada sugar glider teman-teman wah disini ada baby sugar glider lihat kecil sekali baby sugar glider nya dan ini wah ini usia berapa ya ini 1 bulan, 1 bulan setengah lah ukuran-ukuran segini dan ini sangat kecil sekali sebesar 2 jempol atau 2 jari ya dan ini untuk laminnya ada betina teman-teman ini betina dan ini ada 2 sepertinya ada 2 ekor yang kecil-kecil dan yang satu lagi wow, dua-duanya betina teman-teman dan disini ada 2 ekor sugar glider betina teman-teman dan ini sangat cantik sekali teman-teman penampakannya wow untuk harganya 1 ekornya cukup Rp350.000 saja teman-teman wow, mahal banget dan disini ada 2 ekor sugar glider dua-duanya betina dan lihat mereka lagi mau ngumpet ya jadi cari tempat-tempat ngumpet karena ukuran segini maunya mereka di ngumpet terus teman-teman itu lihat mereka lagi cari tempat bersembunyi dan ini sangat cantik sekali dan ini sangat lucu sekali teman-teman wow ukuran segini sangat bagus sekali untuk kita adopsi karena pastinya sampai besar mereka pasti akan jinak akan manja pastinya akan tahu siapa ownernya ya nah, ini krebing karena jarang dipegang maksudnya kita baru lepas dari indukannya ini jadi ini masih agak krebing-krebing tapi dia juga mau gigit teman-teman jadi itu tuh cuma cuma gaya bertahan dia supaya kita tuh takut sama dia dan lihat teman-teman disini wow lucu sekali teman-teman disini ada satu ekor leukistik teman-teman warnanya putih beda sama yang ini yang ini adalah klasik tapi yang ini leukistik nah, kita coba ambil ini juga agak takut-takut gimana gitu ini usianya sekitar 2 bulan setengah ya dan ini masih baby juga teman-teman lihat wow penampakannya teman-teman disini ada satu ekor leukistik kita taruh dulu yang klasik untuk kelaminnya disini ada ada apa ya ini kelaminnya bentar-bentar ini kelaminnya betina teman-teman wow satu ekor leukistik betina nah, ini usianya 2 bulan setengahan dan ini sangat jinak sekali sama si baby jadi jinak sekali teman-teman warnanya putihnya sangat bersih beda kalau misalkan udah agak gedean biasanya agak menguning ya tapi kalau umuran segini ini putihnya sangat bersih sekali dan matanya hitam jadi sebutannya leukistik dan ini sangat cantik sekali teman-teman ekornya sangat panjang sekali yang memperindah itu adalah ekornya ya teman-teman ekornya wah panjang sekali indah sekali dan untuk harganya cukup 1.500.000 saja teman-teman wow mahal juga dan disini ada satu ekor leukistik mau kita ambil dia krebing gitu ya jadi ada ketakutan kayak gitu kayak wek-wek-wek-wek-wek gitu kan kayak nulis di chat di WA tuh kayak ketawa dan ini ada satu ekor leukistik sangat cantik dan setelah dipegang ternyata dia diam saja teman-teman di tangan dan ini sangat cantik sekali dan sangat mengemaskan sekali teman-teman disini ada satu ekor leukistik buat teman-teman yang pengen adopsi seperti biasa cek di deskripsi dan disini ada satu ekor leukistik kita taruh dulu ya wow ini dua ekor penampakannya sangat cantik sekali teman-teman dan yang ini juga waduh tuh guling-guling dia kasian banget nanti ditaruhnya bukan disini ya nanti kita pindahin ke pochnya kayak gitu jadi ada khusus buat dia tidurnya kita ini taruh dulu dan sekarang disini ada satu kotak lagi teman-teman sekarang coba kita buka kotaknya ini sepertinya hewan yang belum pernah saya unboxing sebelumnya teman-teman ini adalah salah satu mamalia juga tapi mamalia terbau ya wah susah sekali lakman ya tuh pelan-pelan kita buka disini aja dan disini ada wow lihat teman-teman ini ada baby teman-teman ada satu ekor baby musang biul teman-teman wow lihat penampakannya cantik sekali tadi ini adalah salah satu jenis musang atau otter ya jenis musang teman-teman karena sebutannya musang biul musang biul ini terkenal dengan baunya teman-teman wah sampai kecium baunya ini sangat semerbak sekali baunya teman-teman dan ini mungkin salah satu hewan yang paling bau juga nih teman-teman karena dia bisa mengeluarkan kelenjar bau tapi ini masih baby sangat lucu sekali dan ini masih dibantu dot ya jadi didotinnya sama seperti kita miara otter soalnya ini karakter bulunya pun mirip-mirip musang tapi mirip otter gimana sih ya tapi kakinya mirip otter mukanya mirip otter ya tapi bentuk bulunya ini mirip-mirip ke musang jadi disini ada satu ekor musang biul teman-teman wow cantik sekali musang biulnya sangat lucu sangat imut dan warnanya lihat teman-teman wow dan ini masih dibantu dot jadi sebentar lagi nanti kita dot dan warnanya lihat kayak avatar the legend of eng ya jadi disini ada putih-putihnya dan itu sangat cantik sekali sangat menambah kecantikan si musang biulnya teman-teman wow cantik sekali dan ini masih baby masih dibantu dot usianya ya mungkin kurang lebih tiga minggu ya untuk usia segini dan lihat di ujung ekornya ada putih-putihnya teman-teman sangat lucu sekali dan ini sangat manja sekali ups kita taruh bawah lihat teman-teman wow dan ini lihat ya teman-teman satu ekor musang biul baby teman-teman dan masih dibantu dot dan buat teman-teman yang pengen ada opsi langsung aja cek di deskripsi dan terima kasih telah nonton video ini dan jangan lupa juga teman-teman subscribe juga channel ini dan salam banyak hobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati